Intro Halo sahabat Warsi Kembali lagi bersama saya Sonia Saat ini saya masih di Desa Pematang Rahim Di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi Nah jadi fun factnya Desa Pematang Rahim ini juga berada di kawasan hutan lindung gambut Sungai Buluh Berada di sekitar hutan Masyarakat disini mendapatkan izin pengelolaan hutan Dengan skema hutan desa yang dinamakan hutan desa Pematang Rahim Salah satu bentuk pengelolaan hutan bermasis masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Yaitu adanya kelompok sadar wisata Merantirawa Yang mana mereka berkegiatan seperti mendampingi para masyarakat umum Peneliti, mahasiswa untuk mengunjungi ekosistem gambut Atau yang ingin lebih banyak tahu tentang ekosistem gambut Hari ini kita akan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kelompok Untuk pengelolaan wisata berbasis hutan Yuk kita ikuti kegiatannya Terus berarti lawa yang ada di teman-teman Karim Ini mengelola wisata yang ada di kundak desa Untuk pengelolaan hutan desa yang ada di Kalimdung Kapun Sungai Buli Dan sedikit saya sampaikan Di desa Pematang Rahim ini kan ada di Kalimdung Kapun Mungkin kita semuanya sudah tahu bahwasannya di desa kita ini ada butan negara Butan negara itu butan yang ditetapkan oleh negara sebagai butan Dan fungsinya butan itu Jadi memang butan yang harus dihidup Semuanya sudah dapat membuatkan Semuanya sudah dapat membuatkan Nanti dia itu Bukan pada sepuluh dasi Bukan dalam hal dan juga diberikan Jadi semua itu Apakah teman-teman Pak Ebu Penatakan Eben atau Rangitektur ini dari Bapak Setelah ini Dan teman-teman itu Ini adalah teman-teman Ini adalah teman-teman Pak Ebu Dari Pematang Rahim ya secara keseluruhan Jadi desa ini memiliki potensi ekowisata pertama Di sana kita kemarin sudah melihat dan survei ada lahan gambut Yang diatasnya berdiri tegap dan bagus pohon-pohon yang boleh dikatakan rapat gitu kan Dan hutannya masih sangat bagus Dan uniknya di hutan itu sudah didatangi oleh kawan-kawan oleh peneliti pembelajar ataupun wisatawan Jadi sudah memiliki pasar atau segmentasi pasar khusus Untuk kegiatan di sana Yang pertama mungkin dari segi kelembagaan harus dipertajam lagi fungsinya Jadi masing-masing kelembagaan Seperti yang kita ketahui bahwa podarwi itu merupakan gerakan sosial untuk sadar wisata Jadi kawan-kawan di sini harus paham dulu apa itu fungsi podarwi sebagaimana menjalankan kelembagaan Untuk yang jangka panjang yang berkelanjutan Jadi ekowisata salah satu solusi ya Untuk salah satu langkah untuk menjaga hutan Di mana ekowisata itu kita sifatnya hanya mempertahankan apa yang ada Dan menumbuhkan kegiatan baru di masyarakat Dan uniknya di ekowisata itu kita tidak hanya bergiatan di dalam kawasan Bisa di luar kawasan juga Jadi terintegrasi dengan masyarakat lain yang berada di kawasan Jadi memang kalau kita lihat KGT ini sangat berdampak positif terhadap masyarakat dalam kawasan dan juga di luar kawasan Oke sahabat warsi, dua hari ini kita mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata Merantirawa Desa Pematang Rahim Harapannya kelompok dar wis semangat dan terus menggali potensi desa untuk meningkatkan ekowisata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!